Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Muncul pertanyaan Seperti ini Apa yang Harus dilakukan atau bagaimana Cara nih Untuk mengetahui apa yang Penonton kita cari Cara mengetahui apa yang Penonton kita cari katanya Aduh sobat Sobat ini sebenarnya ada aplikasi Youtube studio Nah aplikasi youtube studio ini Kawan kawan bisa maksimalkan Untuk mengetahui hal tersebut sebenarnya Masuk di bagian Analitik klik di bagian Analitik lalu pilih Di bagian konten Lalu klik di bagian video Turunkan ke bagian Bawah lihat Istilah penelusuran Youtube mana itu tadi Nah ini istilah Penelusuran youtube Jadi masuk ke bagian Analitik konten Pilih Misalnya konten video Kenapa seperti begitu Karena sekarang konten itu banyak Ada video Ada video short Ada live Ada postingan Jadi kawan kawan Mesti pilih Bagian video Video ini Yang video regular Video landscape Seperti sekarang ini Video Apa namanya Horizontal Ya Ini video yang ini Kita lihat Di bagian paling bawah Istilah penelusuran Disini menampilkan Apa-apa saja Kata kunci Yang orang ketik Dan nemu channel kita Orang ketik Komunitas youtuber Pemula Nemu channel Tamlika Lalu kita Mau cari ide Seputar Kata kunci ini Nah kan kita Mau tahu Bagaimana Atau kita kan Mau tahu Apa yang Penonton kita cari Kurang lebih Kayak begitu kan Ini pertanyaannya nih Untuk mengetahui Apa yang dicari Penonton Katanya Misalnya Saya ambil Komunitas Youtuber Pemula Saya buka Aplikasi youtube Lalu saya tulis Disini Komunitas Youtuber Nah Kauan-kauan lihat Muncul lagi Ini Merupakan Yang sering Orang cari Komunitas Youtuber Pemula Komunitas Youtuber Pemula Whatsapp Komunitas Youtuber Pemula Jalan Sugi Nah Ini Semua Yang muncul Ini Namanya Saran Atau Sugestion Dari Pencarian Youtube Artinya Ini Udah Terbukti Dicari Orang Di Kotak Pencarian Youtube Nah Ingat dulu Tiap Channel Itu Beda Beda Jenis Penontonnya Makanya Saya Mulai Dari Youtube Studio Di Channel Saya Sendiri Kawan-kawan Praktekkan Buka Youtube Studio Sendiri Di Bagian Analitik Karena Tiap Channel Beda Beda Jenis Penonton Beda Beda Konten Kita Harus Mengenali Tipe Penonton Kita Kita Ambil Salah Satu Kata Kunci Dari Yang Terbukti Di Channel Kita Lalu Kita Masukkan Di Kotak Pencarian Youtube Ini Kita Lihat Misalkan Komunitas Youtuber Pemula Apa Sebenarnya Lanjutannya Lanjutannya Dikasih Lagi Komunitas Youtuber Pemula 2023 Komunitas Youtuber Pemula Whatsapp Nah Setelah Itu Kita Klik Misalkan Komunitas Youtuber Pemula Kita Lihat Bentuk Bentuk Videonya Nah Misalkan Ini Video Saya Sendiri Kita Lihat Video Videonya Oh Seperti Begini Video Videonya Lalu Kita Klik Jadi Kita Harus Belajar Dari Channel Channel Yang Sejenis Dengan Channel Kita Jangan Bilang Lagi Kagak Ada Yang Sama Dengan Channel Kita Agak Susah Jaman Sekarang Hampir Hampir Ada Yang Bisa Kita Lihat Yang Kontennya Serupa Dengan Kita Nah Itu Baru Cara Yang Pertama Menggunakan Analitik Yang Dikombinasikan Dengan Penelusuran Kotak Pencarian Youtube Cara Kedua Kawan 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 Bisa Menggunakan Aplikasi Pihak Ketiga Tapi Kebanyakan Berbayar Saya Lebih Senang Pake Cara Yang Pertama Ini Cara Berikutnya Kita Baca Comment Nah Kalau Kita Mau Tau Apa Sebenarnya Yang Penonton Kita Cari Kita Baca Di Bagian Komentar Lalu Kita Lihat Nah Kita Lihat Oh ini Bang kalau channel sudah disuspend selama 3 tahun Nah kan Ini bisa kita Apa Jadikan lagi konten Karena ini terbukti Merupakan Sesuatu yang dicari oleh penonton kita Jadi kita bisa Mencari melalui komentar pada channel kita Kita cari Melalui postingan komunitas Kita bikin polling Di postingan komunitas kita Bisa juga kita Masuk di bagian sini Lalu di bagian Tab komunitas kita Buat polling lalu jawabannya Nanti kita jadikan Konten karena itu terbukti Bahwa dicari oleh penonton kita Dimana lagi kita Bisa mengetahui Pencarian Oleh tipe penonton kita Bisa juga kita cari Melalui sosmed Kita kan kenali dulu Tipe penonton saya itu Seperti begini Saya cari di sosmed Untuk penonton Seperti begini Nyari apa Nah lalu Hal tersebut yang Saya angkat Kedalam konten saya Kayak begitu Saya nyari-nyari pertanyaan Di tempat lain Di platform lain Lalu saya angkat Seperti sekarang ini Pertanyaan bagaimana Kira-kira Untuk Apa Mengetahui apa sih Sebenarnya yang penonton kita cari Pada channel kita Nah lalu Langsung saya perlihatkan Oh cara saya itu Saya menggunakan Analitik pada Youtube studio Yang dikombinasikan Pencarian Di aplikasi Youtube Biasa Lalu Saya juga Membaca Kolom komentar Atau Kolom komunitas Di channel saya Kalau masih kurang Saya bisa bertanya Kepada penonton Tapi sebenarnya Di bagian komentar Di channel Tamlika ini Tidak Habis Tidak habis Cuy pertanyaannya Jadi Untuk tahu Apa yang penonton Cari itu Tidak habis Pertanyaannya Di sini Kalau Agak bosan Saya lari ke sosmed Jadi udah tiga kan Kombinasi Analitik Dan Aplikasi Youtube Biasa Di kotak Pencarian ini Lalu Yang kedua Komentar Dan Tab komunitas Channel ini Yang ketiga Buka Social media Karena kita Sudah kenal Penonton kita Jadi kita bisa cari Di sana Apa sih sebenarnya Yang penonton Sedang cari Untuk tipe channel kita Ingat Tipe channel Beda-beda Jangan sampai kita Menggunakan tipe channel lain Pada channel Kita Atau Yang keempat Bisa juga Kawan-kawan Pakai Aplikasi Yang Untuk menemukan Kata Kunci Seperti begitu Tapi saya agak malas Yang kayak begitu Karena yang Tiga pertama aja Udah kagak habis-habis Kontennya Oke guys Kurang dan lebihnya Mohon di maafkan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Mantap Terima kasih Terima kasih